Di Medico mengucapkan terima kasih. Teman-teman sudah memilih Medico untuk menjadi partner buat teman-teman belajar untuk menjelang UKMPPD. Sebelumnya kenalin dulu, nama aku Amel, aku dari UGM. Senang banget dapat kesempatan buat teman-teman buat nge-review tentang materi integumen. Nanti integumen akan dibagi menjadi dua part, part pertama, part kedua besok. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin tentang materi integumen, itu sih sebenarnya materinya relatif nggak susah. Dan soalnya juga relatif itu-itu doang. Yang penting teman-teman ngenalin kata-kata kuncinya. Nah, jadi nanti mungkin selama dua, tiga jaman ke depan, kita akan fokus nih ngebahas tentang apa aja sih kata-kata kunci yang sering keluar pasukan MPPD. Terus, habis itu kita juga bakal nge-review kira-kira teman-teman yang sebelum-sebelumnya. Seringnya salahnya di mana sih yang menjadi pitfalls. Nanti ke depannya teman-teman, kalau teman-teman punya pertanyaan, boleh banget langsung diketik di kolom chat. Atau di tengah-tengah nih, kayak teman-teman ngerasa aku ngomongnya kecepatan, atau internetnya agak putus-putus, nanti teman-teman aku dibantuin aja diingetin. Nah, soalnya ini aku lagi PTT di daerah Kalimantan, jadi kadang-kadang internetnya suka nggak stabil, tapi sih semoga sih nggak. Nah, nanti ke depannya juga, kalau ada teman-teman yang pengen banget, minta dijelasin lebih lagi nih, tentang ada materi partikular tertentu, atau selama belajar mandiri kemarin, punya pertanyaan, boleh juga ya langsung diketik di kolom chat. Oke, kalau gitu, kalau dari teman-teman ada lagi yang mau disampaikan, boleh ya nanti langsung diketik di kolom chat. Kalau mau di everyone, boleh. Kalau mau di private chat, ke aku atau ke moderator juga nggak masalah. Gitu, kita coba mulai kali ya dari slide pertama. Nah, kalau ceritanya sebelum kita ngebahas kulit, kita pasti akan ngebahas tentang namanya eflorosensi. Sebenarnya ngomongin tentang eflorosensi, itu nggak akan ditanya gitu, apa yang dimaksud dengan krusta gitu kan, A atau nggak, apa benjolan yang ada di dalam DR ini, ukurannya lebih dari setengah senti gitu kan. Akankah ditanya gitu, A, makula, B, papula, C, nodule gitu. Itu nggak bakal ditanya, nggak bakal gitu loh. Cuma kenapa kita harus nge-review tentang eflorosensi? Karena nanti dalam bentuk soal, dia cuma akan bilang, oh iya nanti lesi kulit itu dalam bentuk patch dan makula hipopigmentasi tersebar gitu kan, dengan dasar eritem. Ceritanya kayak gitu, apa makula yang mana, patch yang mana gitu kan. Kalau nggak, pack yang mana gitu ya. Makanya ini kita penting gitu ya, ngebahas, nge-review gitu tuh, tentang apa sih eflorosensi. Nah, sebenarnya secara gampang gitu ya, eflorosensi itu prinsipnya gini, dia itu intinya kelainan kulit yang bisa dilihat pakai mata pelanjang gitu loh. Jadi teman-teman bisa ngelihat langsung, oh ini apa nih? Nah, itu eflorosensi gitu kan, jadi eflorosensi kulit gitu. Nah, nanti kita akan bagi menjadi primer, sekunder, dan tersier. Nah, coba nih aku masuk ke slide selanjutnya dulu gitu kan. Primer, jadi apa sih maksudnya UKK primer atau eflorosensi primer gitu. Jadi namanya primer, yang pertama gitu. Jadi kelainan kulit yang pertama kali muncul pada kulit gitu. Nah, nanti bentuknya bisa macam-macam. Yang pertama ada yang namanya makula sama patch. Makula itu artinya adalah perubahan warna pada kulit gitu. Nah, apa yang membedakan makula sama patch? Itu adalah ukurannya. Kalau kurang dari satu senti, namanya itu adalah makula. Tapi ketika dia lebih dari satu senti, itu namanya adalah patch. Contohnya apa? Ini kan cuma perubahan warna nih pada kulit ya. Nah, kayak begini ceritanya. Nah, ini adalah makula gitu. Nah, tapi kalau yang besar ini, ini adalah patch. Nah, mungkin nanti lebih lengkap ya. Kita akan bilang makula dan patch hipopigmentasi. Nah, masuk akal ya. Kenapa namanya hipopigmentasi? Hipopigmentasi ya karena warnanya lebih muda gitu kan. Lebih muda daripada kulit sekitarnya hipopigmentasi. Nah, nanti temennya ada yang namanya hipopigmentasi, lebih hitam gitu kan. Atau nggak yang warnanya ya nanti makula patch eritem. Eritem kan artinya merah. Tapi ngerti ya, makula atau patch gitu. Itu kalau ceritanya cuma perubahan warna doang tanpa peninggian. Tapi kalau ceritanya nanti ada peninggiannya, nanti namanya papul atau plak. Sama, batasnya sama-sama satu senti. Kurang dari satu senti namanya papul, lebih dari satu senti namanya adalah plak. Contohnya kayak gimana? Nih, contohnya kayak gini. Nah, ini kan ukurannya besar nih ya. Lebih dari satu senti. Berarti ini namanya adalah patch gitu ya. Nah, tapi kalau yang kecil-kecil kayak gini. Nah, ini namanya adalah papul. Mungkin teman-teman yang juga udah belajar mandiri mungkin lebih familiar ya sama bentuk ini ya. Nah, kalau ceritanya kita zoom in gitu ya. Mungkin sebenarnya ini lebih tepatnya bukan papul ya. Tapi ini adalah apa? Ini adalah dele ya. Dele itu masih, dele itu adalah apa? Dele itu sebenarnya papul loh. Sebenarnya teman-teman. Papul tapi tengah-tengahnya itu dia ada umbilikusnya gitu. Sampai ada bilang di Aipki mungkin dua angkatan atau tiga angkatan yang lalu gitu ya. Itu pernah keluar di Aipki. Jadi bentuknya adalah papul umbilikated gitu loh. Jadi papul dengan umbilikus di tengahnya gitu ya. Papul umbilikated. Nah, ini juga jangan bingung ya teman-teman ya. Papul umbilikated nih ya. Pasti soal Aipki dulu pernah keluar gitu ya. Ini maksudnya adalah dele. Karena dia sejatinya kayak sejatinya dia itu adalah papul gitu kan. Dia kan peninggian kurang dari satu senti. Cuma di tengahnya ada jeglongan gitu ya. Nah, sama ya gitu ya. Papul peninggian kurang dari satu senti. Lebih dari satu senti namanya plak. Apa bedanya sama urtikaria gitu ya? Kalau urtikaria ini dari segi patofisnya aja beda gitu ya. Dan bentuknya juga beda. Nah, kalau setiap papul, plak gitu ya. Cenderungnya tuh dia soliter. Dia sendiri-sendiri. Tapi kalau urtikaria, cenderungnya dia adalah bergabung. Jadi satu gitu ya. Sampai kayak membentuk kepulauan gitu ya. Kepulauan gitu ya. Terus habis itu biasanya warnanya lebih pucat di bagian tengahnya gitu ya. Nah, lihat ya warnanya lebih pucat di bagian tengahnya. Dan uniknya juga ya. Urtikaria itu biasanya akibat IgE mediated gitu loh. Biasanya hipersensifitas tipe satu ya. Yang IgE mediated, histamine relief gitu. Mungkin nanti besok akan lebih dibahas. Nah, jadi karena ada pelepasan histamine gitu ya. Ada pelepasan histamine, dia itu akan bikin ekstravasasi sementara. Plasma ke interstisial gitu. Tapi kan sementara ya. Jadi dia nanti dalam 24 jam dia akan hilang sendiri gitu ya. Dalam 24 jam dia hilang sendiri. Walaupun nggak diapapain gitu. Beda sama sih papul atau plak gitu ya. Papul atau plak ya dia nggak diapapain ya. Ya tetap aja menetap gitu. Tetapi urtikaria gitu ya. Kamu nggak apa-apain dalam 24 jam dia juga bakal hilang sendiri. Cuma dia gatel banget gitu. Dan lagian kan bentuknya, effloresensinya juga beda ya. Nanti kalau cerita ada keterlibatan mukosa gitu ya. Maksudnya ekstravasisinya ada keterlibatan mukosa nih namanya adalah angioedema ya. Kalau ini adalah keterlibatan mukosa. Mukosanya bisa mukosa apa? Bisa mukosa mata, bisa mukosa bibir gitu. Yang lebih bahaya lagi apa? Mukosa jalan nafas gitu ya. Mukosa laring gitu ya. Nanti kalau mukosa melaringnya juga ikutan edema gitu ya. Edema kayak mata sama bibir, bahayanya apa? Laring itu kan apa namanya dibutuhkan ya untuk pernafasan. Takutnya apa? Obstruksi ya. Obstruksi jalan nafas ya. Obstruksi jalan nafas gitu. Kalau cerita obstruksi jalan nafas ya ini kan berarti merupakan gawat darurat ya. Kalau cerita gawat darurat nih ada RWE-nya aja kompromise ya. RWE-nya kompromise ya berarti kita harus lakukan ya selamatkan ABC-nya ya. Berarti ya mungkin apakah butuh intubasi kah gitu kan. Atau jangan-jangan kalau cerita ada tanda-tanda apa namanya kegawatan nafas gitu ya. Jangan-jangan dia shock anafilaktik ya. Kalau apa, circulation-nya juga kompromise gitu ya. Jadi ya sambil diperhatikan juga ya shock anafilaktik gitu ya. Hati-hati ya kalau ceritanya ada ameoedem ya. Apakah perlu diintubasi kah? Atau jangan-jangan dia tanda-tanda shock anafilaktik gitu. Nah itu udah tuh tadi makula udah papul udah hurtikaria udah ada lagi satu benjolan yang namanya adalah nodul. Nah kalau teman-teman perhatikan yang namanya papul lihat ya benjolan itu hanya di sebatas epidermis aja gitu. Tapi kalau yang namanya nodul itu benjolannya ada di dermis. Lihat ya beda ya ini kan epidermis ya. Nah ini dermis nih benjolannya yang ada di dermis. Nah atau nama lainnya tumor gitu kan. Kalau ceritanya ada yang ngeliat gitu ya ada benjolan yang hitam gede jelek gitu ya. Nah itu kemungkinan itu adalah nodul. Biasanya ini ukurannya sih dia adalah 0,5 cm ya biasanya ya. Lebih dari 0,5 cm biasanya. Ini semua benjolan kagak ada isinya gitu ya. Palingnya daging doang. Cuman tadi ada yang di epidermis, ada yang di dermis, ada yang hilang dalam 24 jam. Nah sekarang kalau ada isinya gimana? Tergantung isinya apa. Isinya air namanya adalah vesikel atau gula. Sama, batasnya adalah 1 cm. Kurang dari 1 cm, vesikel lebih dari 1 cm. Itu adalah gula. Nah kayak gini jelas ya. Ini adalah vesikelnya. Ini adalah gulanya. Ini kalau isinya air. Kalau isinya nanah gitu kan. Nanah bahasa itunya apa? Bahasanya adalah pus. Namanya adalah pustul. Nah liat ya. Pustul, pustul. Dan sekali lagi mereka semua adanya di mana nih? Adanya di epidermis. Nah kalau isinya adanya di dermis gitu ya. Dan ternyata bendanya adalah semisolid. Dan punya kapsul gitu ya. Liat tuh ya. Ada kapsul gitu ya. Dia semisolid. Ini namanya adalah kista. Ya dia nanti makanya dibilang ini konsistensinya agak kistik gitu loh. Karena dia nggak cair tapi nggak padat gitu ya. Jadi kayak semisolid kistik. Ini adalah lesi-lesi UKK primer gitu. Nah nanti ada juga yang namanya UKK sekunder. Tadi kita belajar. Kalau yang namanya UKK primer yang pertama. Yaitu adalah lesi kulit yang pertama kali muncul pada kulit. Tapi kalau yang namanya sekunder berarti yang kedua gitu kan kasar gampangnya ya. Jadi UKK sekunder itu adalah lesi kulit tambahan. Kita bisa bilang lesi kulit tambahan yang nggak akan muncul kalau nggak ada lesi kulit primer gitu. Biasanya lesi kulit sekunder ini akan muncul akibat ya entah trauma gitu ya. Atau akibat penggunaan obat-obatan gitu loh pada lesi kulit primer misalnya gitu ya. Ceritanya tadi awalnya vesikal gitu kan. Terus ceritanya rasanya gatel gitu ya. Terus digaruk gitu kan. Digaruk pecah gitu kan. Nah pecah nah nanti bisa menimbulkan erosi kayak begini. Apa itu erosi gitu? Jadi intinya erosi itu adalah tidak intak ya kulitnya. Epidermisnya kecorek gitu loh. Maksudnya kayak epidermisnya hilang ya. Tapi hanya sebatas epidermis. Ingatnya kayak erosi. Epidermis. Ya kalau kita lihat ya kayak dia lecet-lecet gitu ya. Tapi dia itu superficial sekali gitu. Beda yang namanya ulkus. Kalau ulkus ini bagian dermis ini juga sudah mulai kompromis gitu ya. Kalau lihat nah ini lebih dalam lagi ya gitu. Jadi diskontinuitas kulit lah. Kalau cuma epidermis erosi. Kalau dermis juga ulkus gitu. Nah ada juga yang namanya visura gitu. Kalau cerita visura sebenarnya tuh diskontinuitasnya sampai dermis juga. Cuma bedanya openingnya itu. Openingnya itu dia itu sempit. Openingnya dia itu sempit. Jadi hidupannya dari luar. Nggak kelihatan nih kalau ceritanya dia itu sebenarnya dalam. Contohnya yang ada di mana. Contohnya yang kayak ada di tumit kaki gitu kan. Yang ada di tumit kaki kan kayak kulit tumit kaki pecah-pecah ya. Nah itu sebenarnya diskontinuitas sama dermis. Cuma nggak kelihatan ya. Itu kalau ceritanya pada kulitnya banyak yang kurang-kurang. Epidermisnya kurang, dermisnya kurang gitu. Nah tapi ada juga yang tahu ceritanya kulitnya ketambahan. Nah misalnya ketambahan. Ketambahan sisik. Nah ini skuama ya. Jadi bentuknya adalah sisik-sisik halus gitu kan. Nah tapi kalau ceritanya ketambahannya penebalan kulit. Kayak kulit pongon itu namanya adalah likanifikasi. Lihat ya beda ya. Kalau yang ini tuh kayak cenderung halus gitu ya. Nah ini biasanya cenderung halus gitu ya. Kayak sisik-sisik gitu loh. Yang kayak kok teman-teman tahu kayak ketobe gitu ya. Kayak sisik kayak ketobe itu skuama namanya. Tapi kalau yang likan biasanya dia tuh kayak penebalan. Kayak kulit pongon gitu loh. Cenderung kalau ceritanya digaruk-garuk pun nggak rontok. Nah lihat ya lebih tebel gitu ya. Lebih padet gitu kan. Dan ngikutin biasanya garis kulit gitu kan. Tebel, likan. Nah ada juga yang satu lagi ketambahan apa. Satu ketambahan sisik, satu ketambahan sisik. Satu ketambahan kulit pongon gitu ya. Satu ada ketambahan yang warnanya hitam-hitam. Ketambahan koreng gitu loh. Nah koreng tuh namanya apa? Namanya ini adalah krusta gitu ya. Nah koreng gitu. Nah yang warnanya hitam-hitam. Aku yakin deh semua orang pasti pernah lah ya ngalamin badannya ketambahan koreng. Ini loh yang hitam-hitam kayak begini. Nah ini adalah krusta namanya. Nah sebenarnya yang atau namanya kayak ketambahan koreng gitu. Nah maksudnya apa kok bisa? Nah ini biasanya adalah koreng ini akan menyertai erosi atau menyertai ulkus gitu. Jadi kan mereka semua kan adalah diskontinuitas kulit. Nah tubuh kan akan berusaha mempertahankan homeostasis dong. Maksudnya ada diskontinuitas. Dia pasti pengen fill in the blank gitu loh. Pengen ya supaya kulitnya tetap intak. Nah akhirnya apa? Atau nggak kan biasanya nih kalau ada erosi, ada ulkus gitu ya. Biasanya kan ada keterlibatan dari kembulu darah dong. Ada apa namanya pendarahan gitu. Nah nanti biasanya kan akan terjadi primary hemostasis tuh. Maksudnya upaya untuk menghentikan pendarahan. Nah ini jadi krusta itu biasanya terdiri dari ya keping darah, pibrin, debris gitu. Nah nanti warnanya kan menghitam gitu. Nah suaranya putus-putus. Sorry. Putus-putusnya udah sampai mana ya? Dari yang mana putus-putusnya? Oke aku ulang ya. Nah tadi krusta sudah cukup jelas kan suaranya pas krusta? Cukup jelas dong? Oh cukup jelas ya. Oke oke. Sip-sip. Makasih ya. Nah jadi krusta nih aku ulang lagi deh. Nah yang krusta gitu ya. Jadi krusta itu adalah ketika tadi ya kulit itu ada diskontinuitas gitu ya. Terus berusaha kayak feeling the blank gitu. Masuk akal ya. Pernah dong kayak luka. Terus habis itu ada yang warnanya hitam-hitam. Nah itu krusta. Yang hitam-hitam itu krusta. Itu terdiri dari keping darah, tombol sit, maksudnya fibrin, debris gitu. Ya. Itu adalah krusta namanya. Nah satu lagi ada yang namanya eskoriasi gitu. Eskoriasi itu apa? Jadi ini kas gitu. Jadi kayak campuran. Dia erosinya ada, krustanya ada gitu. Dan biasanya ini ada arahnya gitu. Arahnya ini kelihatan ya arahnya kayak atas bawah. Garup, 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 garup gitu. Ya biasa ada arahnya dan dia itu campuran. Nah sebelum ini. Nah sekarang kita coba kita lihat lagi nih di slide yang pertama. Kita rangkumkan semuanya. Sekali lagi gak akan tuh teman-teman ditanya yang ada arahnya campuran dari semuanya apa nama UKK-nya. Ah full stool gak bakal ditanya apa itu eskoriasi adalah. Itu juga gak bakal ditanya. Yang penting teman-teman paham gitu loh. Kalau dibilang eskoriasi, oh bentukannya kayak gimana gitu ya. Nah ini tadi yang makula atau patch masih inget ya. Dia adalah perubahan warna. Ya batasnya 1 cm ya, kurang dari 1 cm makula gitu kan. Lebih dari 1 cm dia patch. Ini kalau peninggian ya. Kalau ini perubahan warna. Tulisin ya. Ini adalah perubahan warna. Kalau ini adalah peninggian. Ortikaria apa? Sama peninggian tapi inget ya. Dia dalam 24 jam dia akan hilang sendiri dan biasanya adalah hipersensisitas tipe 1. Nodul kalau keterlibatan dari dermis ya. Yang biasanya dia gede, hitam, jelek kayak gitu. Fesicle kalau otobula isinya kalau air gitu ya. Sama ya batasnya juga 1 cm ya. Kurang dari 1 cm vesicle. Lebih dari 1 cm bula. Pustul. Kalau vesicle isi air, pustul isinya pus. Isinya nanah. Kista kalau isinya misolid dan jangan lupa kalau kista itu ada keterlibatan di dermis. Itu adalah UKK primer yang pertama kali muncul pada kulit gitu. Apa bedanya sama UKK sekundernya? Biasanya adalah akibat manipulasi dari UKK primer. Entah karena trauma. Trauma itu misalnya kayak jatuh, digaruh, atau akibat penggunaan obat-obatan, atau zat-zat kimia. Kita bisa bagi tadi ya ada pengurangan-pengurangan pada kulit. Misalnya erosi kalau epidermisnya. Ulkus gitu kan kalau dermisnya. Atau satu lagi ada yang namanya pisura gitu kan. Pisura kalau cerita yang tadi ya kayak jurang gitu. Yang biasanya ada di lapak kaki gitu. Nah ini kalau pengurangan-pengurangan ya tiga ini. Tapi ada juga yang penambahan-penambahan. Tadi ya penambahan ketambahan sisik gitu kan. Ketambahan sisi gitu ya itu adalah skuama. Ketambahan apa namanya kulit pohon. Itu adalah liken. Satu lagi adalah ketambahan yang warnanya hitam-hitam gitu kan. Ya itu adalah krusta gitu. Itu adalah krusta ya. Nah apa sih namanya? Udah nih ya skuama, krusta. Oh eksporiasi. Eksporiasi itu yang bentuknya kas ya dia. Jangan lupa dia itu ada arahnya gitu ya. Yang bisa atas bawah kah gitu kan kelihatan. Nah nanti yang tadi nggak ada di gambar itu adalah jaringan parut sebenarnya. Atau nama lainnya adalah skar. Nanti teman-teman ada kenal dua. Ada yang namanya hipertrophic skar gitu. Hipertrophic skar gitu ya. Sama satu lagi adalah keloid gitu. Bedanya apa. Nah sekali lagi kita ngomongin tentang kulit. Kalau ceritanya kulit, enggak salah. Secara umum kan tadi ya tubuh itu akan berusaha menjaga homeostasis gitu. Lalu ternyata terjadi diskontinuitas. Misalnya nih abis operasi nih gitu kan dilakukan insisi gitu. Dilakukan insisi nih. Nah kalau ceritanya insisi kan bagian yang warnanya merah ini kan bolong. Nah otomatis kan tubuh akan berusaha fill in the blank sekali lagi ya. Dia itu kan berusaha mengisi diskontinuitas kulit gitu. Dengan mengaktifkan fibroblast gitu kan. Setelah itu akhirnya tubuh jaringan ikat. Nah ternyata pada beberapa orang respon pengaktifan fibroblastnya itu enggak normal gitu. Ada yang berupa hipertrophic skar. Dia itu biasanya munculnya over time, gradual biasanya. Yang ini biasanya gradual gitu ya. Dan biasanya tubuhnya itu masih tahu diri gitu ya. Aku bilang tahu diri maksudnya gimana gitu. Jadi kalau ceritanya lukanya segini ya. Ya paling dia begini tubuhnya. Nah gitu ya. Maksudnya dia lebih gitu. Memang sih maksudnya harusnya kan yang bagus ya. Cuma mengisi bolongnya doang kan. Nah tapi ini berlebihan fibroblastnya. Ya tapi ya masih oke lah ya. Maksudnya ya enggak jelek-jelek banget. Enggak gede-gede banget. Beda sama kloid. Dia biasanya munculnya langsung dan tumbuhnya enggak tahu diri gitu kan. Nah jadi kalau ceritanya lukanya segini nih. Nanti tumbuhnya kayak gini. Jadi kayak bahkan luka aslinya aja udah enggak kelihatan gitu loh. Nah ini contohnya kayak gini. Nah kelihatannya jelasin ini bahkan udah enggak tahu nih mana yang luka asli gitu. Dan yang ada kalau kita semakin bikin trauma ya semakin aktifasi fibroblastnya lebih gila-gilaan lagi gitu. Itu kalau fibroblastnya aktifasinya berlebihan. Genetik kan. Nah kayak ada yang berbakat ada yang enggak gitu. Tapi ada juga yang namanya atrofi. Kalau yang satu kelebihan yang satu kekurangan. Lihat tuh begitu ada trauma dia maksudnya enggak bisa bikin permukaannya mulus gitu. Makanya kesannya kayak atrofi yang biasanya bekas-bekas dirawat. Pernah lihat ya kok kulitnya enggak jadi seperti semula. Kayak gitu. Nah itu yang sekunder. Nah fistula atau gangren yang nanti biasanya pada akses. Nah kalau yang tersier ini adalah bentuk-bentuk khusus gitu. Yang nanti biasanya kalau ini muncul gitu ya. Apa namanya dia bentuk-bentuk khusus akibat perjalanan penyakit tertentu gitu. Dan biasanya kalau ini muncul teman-teman juga udah bisa langsung nge-diagnosis gitu. Oh ini sakitnya apa sih gitu. Misalnya nih pada komedo. Komedo itu nanti biasanya pada acne. Nanti besok akan dibahas. Itu akibat penyumbatan pada koliko rambut. Ya biasanya pada acne vulgaris. Jadi nanti jangan sekali-kali tuh nge-diagnosis acne vulgaris. Tapi kalau enggak ada komedonya. Terus habis itu ada juga yang namanya burau. Burau itu artinya terowongan kan. Biasanya pada skabies gitu. Ini juga besok akan lebih dibahas gitu kan. Kan si sarkoptes skabienya tuh yang dibawa kulit gitu. Terutama malam-malam. Milia. Ini nanti pada miliaria. Dia bantukannya tuh kayak mirip papul-papul tapi kecil-kecil. Nah ini kalau tadi yang komedo itu akibat sumbatan kelejar rambu. Eh kalau sumbatan pada folikel. Rambu. Eh pada folikel gitu ya. Nanti kalau milia pada duktus ekrin. Besok pun ini akan dibahas. Teleagnosis ini biasanya adalah akibat pelebaran pembuluh darah gitu kan. Nah ini kayak gini. Kelebaran pembuluh darah entah karena vaskularisasinya yang tambah banyak gitu ya. Misalnya pada keganasan gitu kan. Atau ya kulitnya tambah tipis gitu kan. Nah kan kulitnya tambah tipis. Nah kan wajar ya. Maksudnya di kulit kita ada pembuluh darah wajar kan. Tapi kalau cerita yang akibat penggunaan steroid berlebih kulitnya jadi tambah tipis. Jadinya kelihatan teleagnosisnya. Biasanya ya penggunaan pemutih-pemutih gitu kan. Atau pada rosasea gitu bisa kelihatan. Kalau hiperkeratosis itu biasanya ada penebalan in general. Sekali lagi menekankan tidak akan ditanya. Apa penebalan pada kulit namanya A, hiperkeratosis, B, akantosis? Tidak akan. Tapi teman-teman mulai ngerti ya. Kapan sih ini dibilang ini? Kapan dibilang ini? Kalau dibilang steroid bentukannya kayak apa? Nah sekarang ini adalah materi pemanasan. Nah sekarang kita masuk ke materi benerannya. Hari ini materinya gampang gitu ya kan pemanasan gitu. Jadi kita akan cuman ngomongin tentang infeksi-infeksi gitu kan. Ada infeksi jamur, virus, sama bakteri gitu. Yang pertama kita akan bahas tentang infeksi jamur. Oke deh dan memang kasusnya gitu ya. Paling banyak ya cuman ngomongin tiga infeksi jamurnya. Yaitu ada infeksi jamur PVC, tinea, satu lagi adalah kandida. Kita bahas satu-satu. Dari PVC dulu. Teman-teman jangan bingung ya PVC itu teriasis versikolor gitu kan. Atau kalau ada yang bilang tinea versikolor juga sama aja. Nggak usah bingung. Mereka sama. Bentukannya adalah ini nama lain doang gitu. Atau nama lainnya juga ada yang bilang ini adalah panu. Juga sama ya. Ini juga ngomongin tentang PVC atau tinea versikolor. Jadi ini bentukannya adalah makula atau patch yang hipopigmentasi gitu ya. Bercak tuh kan bercak makula atau patch yang biasanya warnanya hipopigmentasi dan rasanya gatal. Namanya juga jamur. Terus nanti kalau kita lihat dengan KOH gitu ya. Nanti akan ketemu hiva pendek dengan suara berkelompok gitu. Atau nama lainnya adalah spaghetti and meatball gitu. Nah ini lebih lengkapnya lagi. Selain dia hiva pendek, suara berkelompok dan dia juga tidak ada sekatnya. Aku pribadi suka ngakalinnya gini. Ingetin aja spaghetti. Spaghetti itu kan gampang putus-putus. Ya nggak sih? Gampang putus-putus terus dia lembut gitu kan. Halus gitu. Pakai tanpa sekat. Hivanya pendek. Dengan baksonya. Baksonya ya suaranya bergerombok. Nah ternyata juga kalau kita lihat gitu ya. Ini ternyata kan makula dan patch hipopigmentasi. Dan ternyata biasanya juga ada sekuamah halusnya. Yang saking halusnya kadang-kadang tuh nggak kelihatan pakai mata lanjang. Mesti dikorek pakai ujung kuku jari gitu. Jadi begitu dikorek nih pakai ujung kuku jari. Eh ternyata ada. Eh iya di ujung kuku jari ternyata ada sekuamahnya. Makanya dibilang ini adalah dengan fingernail sign dia positif gitu loh. Maksudnya kayak saking halusnya sekuamahnya mesti sampai dikerok pakai ujung kuku jari. Fingernail sign. Kalau kita lakukan pemeriksaan dengan wood slam. Nanti akan kelihatan gambaran pendarannya adalah kuning kemasan. Nah kayak gini ya kuning kemasan. Nanti diagnosis bandingnya beda ya. Ada juga yang namanya vitiligo. Cuman kalau vitiligo ini bukan hipopigmentasi. Kalau ini adalah hipopigmentasi nih. Tapi kalau ceritanya vitiligo sih biasanya sih lebih bilangnya adalah depigmentasi ya. Depigmentasi gitu kan. Depigmentasi. Kenapa? Karena kalau vitiligo itu benar-benar kehilangan melanocid fungsional. Jadi benar-benar tidak ada melaninnya sama sekali. Dan biasanya dia simetris. Nah lihat ya kanan kiri sama. Dan biasanya juga dia tidak ada rasa gatal. Ini nanti biasanya aja itu penyebabnya adalah proses multifaktor ya. Dia biasanya multifaktor penyebabnya. Multifaktor gitu. Entah karena autoimun atau karena trauma atau enggak faktor keturunan juga bisa gitu. Nah nanti ada juga diagnosis banding lainnya itu adalah triasis alba. Ini biasanya pada anak-anak atopi gitu loh. Dan nanti biasanya apa namanya jadi gini. Biasanya pada anak-anak atopi yang ini sering banget jadinya misdiagnosis. Sering banget bentuk soalnya itu kayak gini. Ada ibu membawa anaknya, mengeluhkan, ada bercak-bercak putih pada anaknya. Biasanya anaknya itu adalah di bawah 6 tahun biasanya. Sudah pernah diobati dengan keluhan apa dengan obat panu yang diberi di warung tapi tidak sembuh gitu kan. Nah kira-kira pada saat dokter melihat ternyata fingernail sign-nya negatif atau hanya negatif gitu kan. Nah kira-kira apa diagnosisnya? Nah itu adalah triasis alba. Ini emang sering banget misdiagnosis SPVC gitu kan. Sering banget di misdiagnosis sebagai tinea verticolor atau perefis verticolor gitu. Nah tapi yang membedakan apa? Dia tuh rasanya enggak gatal gitu loh. Ini tuh enggak akan gatal gitu kan. Dan biasanya ini kasnya pada anak-anak terutama anak-anak dengan atopi. Renang aja biasanya kurang dari 12 tahun dia akan dihilang sendiri atau maksimal dia pubertas gitu kan. Sampai sekarang enggak jelas juga penyebabnya apa gitu. Yang jelas dia nanti akan hilang sendiri dan enggak butuh pengobatan apa-apa. Gitu ya. Oke. Nah nanti sekarang tata laksananya untuk tinea verticolor atau triasis verticolor ya. Itu biasanya kita pakai adalah ketokonazol gitu kan. Kalau lesinya kecil kita pakai yang oles-oles aja. 2 persen gitu kan satu kali sehari selama tiga hari berturut-turut. Nah kalau ceritanya yang leksinya luas misalnya kayak tadi nih satu kumbung semuanya. Gak mungkin kan ngelaksinnya agak capek juga ya. Agak PR. Kita bisa bantu obat oral. Obat oral juga sama ketokonazol. 200 miligram selama 10 hari. Gitu ya. Gampang ya. Oke. Nah sampai sini dulu dari teman-teman adakah yang mau ditanyakan? Ini aku ada masuk nih pertanyaan satu. Aku izin kirim ke teman-teman ya. Nah ini ada yang nanya. Kalau ceritanya ada pilihan tinea verticolor atau triasis verticolor? Pilihan mana? Sebenarnya sih enggak akan muncul dua-duanya ya. Tapi kalau ceritanya memang amit-amit keluar. Pilihan yang triasis verticolor aja. Dia penyebabnya adalah, oh aku lupa, penyebabnya adalah malastasia furfur ya. Kalau ceritanya yang tinea-tinea, nanti penyebabnya adalah dermatovita. Gitu ya. Oke. Dari teman-teman adakah yang mau ditanyakan? Kalau belum ada, giliran aku nih yang nanya. Yuk kok ceritanya kita ketemu nih. Soal nomor satu. Biasanya kira-kira jawabannya apa sih? Oh ya biasa ini. Kalau baca soal, langsung baca dulu pertanyaannya. Ditanyanya apa nih? Hasil yang mungkin muncul kalau ada kerokan. Yuk. Ini ada 25 orang yang udah bergabung. Mungkin aku tunggu 3 atau 4 kali ya. Yang jawab baru kita lanjut. Apa nih? Kira-kira nih jawabannya. Yuk. Yuk. Apa nih? Laki-laki. Yang satu ini udah jawab. Tapi nge-PM. Yuk. Laki-laki. 17 tahun. Mengelukan gatel di punggung. Nih kalau aku belum dapet 3 yang jawab, aku nggak lanjut nih. Biar aku juga tahu nih. Kira-kira teman-teman udah paham loh. 2, 3. Oke. Nah coba ya kita lihat ya. Ada yang jawab D. Ada yang jawab C. Oke kita lihat ya. Laki-laki 17 tahun. Gatel di punggung. Sudah 2 minggu. Semakin parah kalau berkeringat. Sudah pakai salop anti-gatel. Tapi kuat tambah gatel. Ternyata di trungkus posterior. Ada makulah hipopigmentasi dengan skoma halus. Nah ini kan lebih kara PPC ya. Nah kara PPC sekarang kita tahu. Dia kan gambarannya adalah spaghetti and meatball gitu kan. Spaghetti and meatball itu maksudnya apa? Hivanya hiva pendek. Nah ini ya hiva pendek gitu kan. Dengan skora bergerombol. Nah sekarang dia bersepta atau tidak bersepta? Dia tidak bersepta. Ingetinnya biar gampang gimana? Ingetin aja spaghetti kan halus ya. Makanya tidak ada septanya. Nah nanti kalau hiva panjang dengan septa. Itu biasanya punyanya si tinea. Gitu ya. Oke. Sip ya bisa ya. Oke. Nah coba lanjut lagi. Kita masuk ke soal nomor. Eh sorry. Kita masuk ke soal nomor 2. Ceritanya ini aku punya soal ini. Yuk kira-kira jawabannya apa nih?